Halo co-friends, pada soal ini terdapat dua larutan asam sulfat yang berbeda konsentrasi dan dua larutan tersebut akan dicampurkan. Diketahui pada soal, larutan asam sulfat yang pertama volumenya adalah 150 mili, sedangkan konsentrasinya adalah 0,2 molar, dan larutan asam sulfat yang kedua volumenya adalah 100 mili dengan konsentrasinya adalah 0,3 molar. Yang ditanyakan pada soal, konsentrasi asam sulfat setelah dicampurkan. Dalam menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengetahui jumlah mol asam sulfat pada masing-masing larutan. Jumlah mol dapat ditentukan dengan cara konsentrasi dikalikan dengan volume, di mana volumenya ini merupakan volume dengan satuan liter. Jadi kita perlu mengonversi satuan volume yang diketahui pada soal. Selanjutnya, kita tentukan mol dari asam sulfat yang pertama, yaitu dapat dicari dengan cara 0,2 molar dikalikan 0,15 liter, didapatkan dari 150 mili, kita konversi ke dalam liter, dan didapatkan 0,03 mol. Selanjutnya, untuk mol asam sulfat yang kedua, yaitu 0,3 molar dikalikan 0,1 liter, sama dengan 0,03 mol. Selanjutnya, dari mol yang sudah kita ketahui, kita dapat gunakan untuk menentukan konsentrasi campuran. Di sini, konsentrasi campuran dapat dicari dengan cara mol asam sulfat pada larutan pertama ditambah mol asam sulfat pada larutan kedua dibagi volume totalnya. Sehingga didapatkan 0,03 mol ditambah 0,03 mol dibagi 0,15 liter ditambah 0,1 liter, dan didapatkan 0,06 dibagi 0,25 sama dengan 0,24 molar. Jadi di sini, dapat kita simpulkan konsentrasi asam sulfat dalam campuran menjadi 0,24 molar, dan jawaban yang benar adalah yang D. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.